Serangan roket dilaporkan diluncurkan menargetkan pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan pendudukan Amerika Serikat di Suriah Timur. Televisi Lebanon Almayadeen melaporkan bahwa 6 roket ditembakkan ke pangkalan pendudukan Amerika Serikat di Ladang Gas Chonocho di Deir Ezzor, Suriah Timur. 4 dari 6 roket berhasil mengenai target mereka di dalam pangkalan militer di Ladang Gas Chonocho di pedesaan Deir Ezzor. Sumber tersebut juga mengonfirmasi ledakan keras di dalam pangkalan militer Amerika Serikat. Roket itu menargetkan stasiun radar pangkalan Ladang Gas Chonocho. Tak lama setelah itu, Almayadeen melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 7 desa di sebelah timur Sungai Efrat yang berada di bawah kendali pemerintah Suriah. Diketahui pasukan perlawanan Irak telah melancarkan puluhan serangan terhadap fasilitas militer milik Amerika Serikat di Irak dan Suriah di tengah meningkatnya sentimen anti Amerika Serikat di wilayah tersebut atas dukungan Washington terhadap genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Ada hampir 2.500 tentara Amerika di Irak dan sekitar 900 di Suriah sebagai bagian dari apa yang diklaim Washington sebagai pasukan tempur melawan Daesh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!